Kartika Putri selebritas yang telah berhijrah ini mengunggah sebuah foto di laman Instagramnya. Mengenakan bahasa Ngapak, Kartika Putri memberikan sebuah pesan menohok agar orang-orang tidak mudik. Bahkan dalam kolom keterangan, Kartika menulis mudik atau moda. Melalui Instagram Kartika Putri, at Kartika Putri World pada minggu 17 Mei 2020, mengenakan jilbab berwarna hijau, perempuan tersebut memberikan pesan dengan cara yang unik, yakni dengan logat Ngapak khasnya. Dari video tersebut, Kartika mengimbau agar masyarakat tidak perlu mudik. Lebih baik uang untuk pulang kampung itu ditabung. Apalagi yang mempunyai rencana untuk hajatan, lebih baik ditunda terlebih dahulu. Terlebih lagi untuk orang-orang yang ngeyel untuk mudik hingga membohongi polisi, lebih baik tidak usah seperti itu daripada kena hukuman. Dari video yang berdurasi 4 hingga 5 menit itu, Kartika mengatakan bahwa mudik itu sama saja dengan moda atau meninggal. Bukan untuk mendahului takdir dari Tuhan, namun ia mengimbau agar tidak usah membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. Kartika menulis, kalau orang meninggal karena COVID-19, jenazahnya dibungkus dan tidak ada yang melayat bahkan mendoakan. Daripada begitu, lagi-lagi Kartika mengimbau agar jangan mudik. Kartika juga mengatakan di jaman seperti sekarang ini, lebih mudah untuk berkomunikasi, bisa lewat video call dan juga aplikasi lainnya. Di akhir imbawannya, Kartika Putri mendoakan agar wabah ini segera berakhir dan juga masyarakat tetap sehat. Tidak hanya itu, ia juga mendoakan agar orang-orang dimudahkan rezekinya. Kalau sudah pakai itu saja dulu, terus bilang, aduh sekarang lagi pada susah payah, ya makanya tidak usah pulang kampung, uangnya ditabung, ya kan? Tinggal ditransfer saja buat keluarga yang ada di kampung. Minta maaf telepon, ini aku tidak mau jadi kurir. Tahu tidak kurir, bukan kirim barang, bukan kirim penyakit corona. Nah, lah kalau ngundang, selamatan nggak apa-apa, dapat besek. Lah kalau seandainya ngundang, kena corona, lah mau darbarang-barang gelem. Kau usah, mendingan ya. Pokoknya ini yang cuma mau bilang, lebih baik tunda dulu niatnya untuk pulang kampung, diem aja dulu di rumah, yang lagi gawe, lanjut gawe dulu, nabuk duit, ya kan? Mudah-mudahan, yang lagi kerja, majikannya baik, bosnya baik, pengertian. Ini tujuh hari terakhir, diganti dengan biaya impal. Alhamdulillah. THR dikeluarin. Amin ya, robal alamin. Kita doain semua bos-bos berhati mulia yang mau memberikan THR dan juga tunjangan hari lebaran yang lebih dikit, gitu ya. Amin, amin ya, robal alamin. Terus ini yang juga mau bilang, untuk semuanya, gitu ya, yang masih banyak cara, ada yang maksain banget pengen mudik sampai mobilnya masuk ke dalam truk, bohongin pak polisi. Nah, terus ketangkep, ya kan? Malu kalau kayak gitu, mudik engga, ketahan. Nah, sekarang apalagi udah ada dendaknya. Nah, kok usah uji nyali, beneran deh. Yakinlah, sumpah. Kalau seandainya penyakit ini ga berbahaya, ya ga apa-apa. Nah, kalau penyakit korengan enak, diobatin sembuh, ya kan ya? Nah, kalau budukan juga, dikasih obat juga sembuh. Nah, ini kan corona, ga ada obatnya. Nah, bikin repot doang, tim medis kesian, loh. Dan berjuang mati-matian, loh. Gak kesian, po, ya. Terus nurut aja, apa kata pemerintah. Lah, pemerintah kan bikin aturan buat kita pada-pada. Biar kita semua pada sehat sama selamat. Ya, pokoknya sekarang, Sarah Nenyo, ga perlu galau-galau. Cuma tahun ini aja, insya Allah. Kita ga bareng sama keluarga. Ga apa-apa, kangen sama Ndok Asin, sama Iwak Asin. Insya Allah, nanti kita bisa makan lagi. Bisa dikirim juga. Kan ya sekarang, udah tahan. Ga usah pulang kampung dulu. Mudah-mudahan virus ini cepat berakhir. Nanti kalau udah nih, katanya, pemerintah udah sehat, udah aman. Boleh pulang kampung. Pulang kampung. Insya Allah, bora cek yang lebih banyak lagi. Jadi, sarannya Inyok. Ajak keras kepala. Ya, pokoknya semuanya harus yakin. Harus percaya. Harus nurut. Biar virus ini cepat berlalu. Kalau ada yang ngeyel, ya mongkuh silahkan modiar. Rada yang nguburin. Rada yang ngurus. Ajak sedih. Ya, paling sepi kuburannya. Ya, terima aja. Soalnya, rah bisa dibilangin. Keras kepala. Makanya sekarang yang mau nurut, Insya Allah selamat. Dijaga semuanya. Mudah-mudahan juga, Inyok juga minta sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan di bulan suci Ramadhan ini, doa kita semua dijabak oleh Allah subhanahu wa ta'ala biar virus ini cepat berlalu. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Jangan mudik. Sekian informasi dari Tribunews Update. Jangan lupa saksikan informasi terupdate lainnya hanya di tribunews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!